Baik Bapak Ibu kegiatan akan kita mulai ya dan sudah kita rekod Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semua Semoga semuanya dalam hadapan sehat ya Berbahagia selalu dimanapun berada Bapak Ibu pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di pelabian hari keempat Hari yang terakhir ya di tahap satu Tapi nanti masih ada tahap yang kedua ya kita mulai hari Senin Bapak Ibu Bapak Ibu hari ini kita akan bersama dengan Pak Rohman ya Saibu Rizal ya untuk aplikasinya sudah dikirimkan ya Sudah diada itu manual booknya ya diberikan di WA Bapak Ibu sudah menginstal ya Sehingga harapannya hari ini langsung bisa praktek ya Bapak Ibu tanpa berlama-lama ya Waktu dan tempat saya persilahkan Pak kepada Pak Rohman Saibu Rizal untuk membimbing ya untuk tutorial ya Teman-teman kami yang ada di forum MGMP Silahkan Pak Rohman Baik Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya Salam Ya Rahman Saibu Rizal akan menjadi tutor hari ini Saya izin share screen ya Pak Darno Ayo siap Apakah sudah tampil Sudah Pak Sudah Sudah Tama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Darno dan Pak Adi atas kesempatan hari ini Saya akan membawakan presentasi atau konsep mengenai augmented reality Jadi saya mau mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konsep augmented reality yang sedang trend sekarang Nah apa aja yang saya akan bahas di presentasi kali ini Saya akan membahas pengenalan dan perbedaan augmented reality dan virtual reality Bedanya apa Lalu contoh singkat aplikasinya Terus jenis pindai pada augmented reality Keempat implementasi augmented reality pada kehidupan kita sehari-hari Jadi apa aja yang bisa kita lakukan dengan fitur augmented reality ini Dengan teknologi augmented reality ini Lalu yang terakhir platform yang akan digunakan untuk pelatihan hari ini Nah yang pertama saya akan menjelaskan poin pertama Nah menurut ahli augmented reality itu apa sih augmented reality itu adalah sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2D atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata Lalu memproyeksikan benda maya tersebut dalam waktu nyata Menurut Pak Rodavan tahun 2014 Nah sebenarnya apa sih augmented reality dan virtual reality itu Sebenarnya dua-duanya itu serupa tapi tidak sama Nah dua-duanya ini termasuk dunia virtual Nah hanya saja kalau augmented reality atau VR itu objek digital masuk ke dunia kita Selain itu kalau VR kita yang masuk ke dunia virtual Seperti itu Nah ini contohnya kalau virtual reality dan augmented reality Kalau misalnya yang sebelah kiri ini adalah augmented reality Dinosaurusnya Jadi objek nyatanya itu kursinya Bapak Ibu sekalian Dinosaurusnya ini masuk ke dalam kita Ke dunia kita Jadi objek digitalnya itu masuk ke dunia nyata Nah selain itu yang sebelah kanan Itu kita yang masuk ke dunia mereka Atau dunia digital Jadi kursinya atau kita ini objek nyatanya Masuk ke dalam dunia virtual Itu kurang lebih Nah alat yang dipakai Nah alat yang dipakai itu cukup beda jauh sepertinya Nah kalau misalnya augmenter itu hanya menggunakan kamera smartphone Itu kita sudah bisa menggunakan teknologi ini Nah sedangkan VR atau virtual reality kita membutuhkan alat khusus Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat Di sini orang karakter yang ini itu Dia menggunakan sejenis kacamata Untuk bisa menggunakan teknologi ini Lalu poin kedua Contoh singkat AR dan VR Nah ini contoh singkatnya Nah Bapak Ibu pasti pernah Punya Instagram ya Akun Instagram atau Facebook Nah itu kan ada fitur kayak story-nya gitu ya Kayak status Nah di dalam status itu kita bisa menggunakan efek-efek khusus Seperti itu Nah itu salah satu contohnya Nah sedangkan VR Nah Bapak Ibu ada yang pernah menonton film ini tidak? Film Ready Player One Nah ini menjelaskan sangat detail konsep virtual reality Tapi dalam bentuk game Seperti itu Jadi kita pakai kacamata seperti yang karakter utamanya ini Pegang yang di dalam gambar ini Nah kita jadi memasuki dunia virtual Seperti itu Nah tiga Nah augmenter reality itu beragam fiturnya Beragam, sangat beragam Nah saya akan mencontohkan tiga jenis Apa ya? Tiga jenis Cara memakai augmented reality Jadi fiturnya itu ada beragam Tapi saya jelaskan hanya tiga Nah yang pertama itu marker base Nah marker base ini memerlukan gambar dua dimensi Sebagai marker untuk memunculkan objek augmented reality Jadi kita butuh gambar Contoh misalnya Brosur Misalnya brosur Nah nanti brosurnya itu muncul sesuatu Objek 3D atau 2D atau video semacam itu Jadi menggunakan Apa ya? Menggunakan gambar dua dimensi Untuk menjelas Untuk menampilkan si fiturometer reality-nya Gitu Yang kedua markerless Markerless itu tanpa marker Jadi Kita bisa melakukan scanning pada lantai Melakukan scanning pada lantai Tadi kan kalau yang marker itu kan Pada Pada gambar 2D Nah kalau misalnya yang markerer disini Pada lantai Di scanning yang tinggi Kita tinggal arahin ke lantai Seperti itu Nanti muncul objek 3D-nya Sesuai fitur yang digunakan aplikasinya Nah kalau yang dicontohkan seperti gambar ini Ada Aplikasi dari IKEA Bapak-Ibu Tahu IKEA kan IKEA itu kayak Itu apa namanya Tempat beli Ini Furniture Nah dia itu menggunakan Fitur augmented reality Pada aplikasinya Jadi Furniture-nya ini sebelum kita beli Dia Bisa kita coba dulu di rumah kita Jadi Misalnya ditempatin disini Ini cocok enggak gitu kan Kegedean atau enggak gitu Seperti itu kurang lebih Yang terakhir itu face tracking Seperti tadi di awal Instagram Jadi Kalau face tracking ini Kita Melakukan Scading pada wajah Pada wajah kita Lalu nanti Efek-efek yang telah disediakan Pada aplikasi tersebut Seperti itu Lalu poin keempat Implementasi Implementasi Augmented reality Nah Di kehidupan kita Sehari-hari Seperti yang saya jelaskan tadi Nah misalnya Contohnya ini Brosur berbasis Augmented reality Contoh yang sebelah kiri ini Itu ada Sejenis koran Mobil Kayak Ya iklan koran Mobil gitu Nah Ketika kita scan Si benda 2D ini Eh si Si marker ini Si koran ini Si brosur ini Itu akan memunculkan Preview 3D Sebuah mobil yang ada Di gambar tersebut Seperti itu Dan contoh satunya lagi Ini Jadi Kalau misalnya kita Men-scanning pada Brosur Portnitor Nanti Rumahnya ini Bentuk rumahnya Dan lain-lain Sebagainya itu Akan muncul Preview 3D-nya Seperti itu Nah Kalau kedua contoh tersebut ini Ini menggunakan Fitur marker Jadi kita harus Men-scan si gambarnya dulu Gambar 2D dulu Si brosurnya dulu Setelah itu baru bisa Men-scanning pada Lihatnya Untuk pelajaran berbasis Oman Pak Ruman Mohon maaf Saya miut dulu Oh Ya Saya miut dulu Oke Tinggalin lagi Pak Nah ini Saya punya Yang Pak Ruman Masih kemiut Pak Halo Tadi sampai mana ya Aku berapa sih Bego Diplomentasi Pak Sampai Buat Ini Sampai 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 Seperti Dugung 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 Dukung Dugung separation Hadis Hal Buka lagi related Silahkan lanjut Pak Rohman. Baik, saya lanjutkan dari sini ya. Nah, poin keempat yaitu implementasi augmented reality pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti yang barusan yang kita bahas. Nah, browser berbasis augmented reality ini, dia menggunakan fitur marker. Jadi, kita harus men-scan si browser-nya itu, lalu bisa memunculkan fitur augmented reality. Contoh yang di sebelah kiri ini, itu browser mobil. Nah, ketika kita scanning si brosurnya, dia akan memunculkan preview 3D objek sebuah mobilnya. Jadi, kita bisa lihat dari perspektif kiri, perspektif kanan, perspektif atas, bagaimana bentuk mobilnya tersebut. Nah, lalu contoh yang satunya lagi, sebuah brosur perumahan. Jadi, kita bisa lihat nih, oh ini bentuknya seperti ini. Jadi, kita bisa lihat dari sisi kiri, dari sisi kanan, dari atas, dari samping. Itu bisa. Seperti itu. Jadi, preview 3D. Nah, contoh satunya lagi, ini buku pelajaran berbasis augmented reality. Nah, buku pelajaran ini jadi bisa kita gunakan kayak animasi, terus namanya kita masukkan ke dalam si fitur augmented reality ini. Misalnya, buku anak-anak pelajaran kayak sebuah kiri ini nih. Ini kan ada gambar kura-kura, nah nanti kura-kura itu muncul dalam sebuah bentuk 3D animasi. Jadi, ketika kita men-scan si bukunya, men-scan si buku atau memindai si bukunya, nanti akan muncul si 3D-nya itu, si kura-kura ini berstand animasinya. Begitu juga contoh yang satunya lagi, yang sebelah kanan. Dia akan muncul si gambarnya dan 3D objeknya seperti itu. Nah, contoh lainnya yaitu game berbasis augmented reality. Nah, Bapak-Ibu pernah dengar Pokemon Go. Nah, Pokemon Go itu termasuk aplikasi atau game yang menggunakan fitur augmented reality. Nah, bedanya sama yang contoh sebelumnya, kalau misalnya Pokemon Go ini, dia menggunakan fitur markerless, karena tidak memerlukan marker. Hanya saja kalau misalnya kita ingin membuat suatu aplikasi augmented reality berbasis markerless, target audience-nya itu atau target pemakainya, target pemakainya itu harus menggunakan kamera yang, handphone dengan kamera yang agak tinggi atau high-end seperti itu. Agak bagus lah seperti itu. HP-HP standar kurang bisa mupunin seperti itu. Nah, yang kelima yang terakhir, ini platform yang akan kita gunakan nanti untuk membuat suatu konsep augmented reality. Nah, kita menggunakan, saya di sini akan menggunakan Unity 3D, sebagai aplikasi untuk membuat atau merancang augmented reality tersebut. Nah, ini contohnya. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi, nah kalau yang digambar tersebut, dia menggunakan fitur marker. Sama nanti yang akan kita buat, kita menggunakan fitur marker ya. Menggunakan fitur marker. Jadi, ketika si barcode-nya ini atau gambar 2D-nya ini terpindai oleh kamera handphone kita atau kamera smartphone kita, dia akan memunculkan suatu objek. Nah, objeknya itu bebas. Apa saja nanti tergantung kita yang mau masukin gitu. Nah, kontrol di sini jadi kayak tangan robot seperti itu. Nah, ini juga. Sebenarnya Unity 3D itu untuk membuat game. Cuman karena kemajuan teknologi gitu, si game engine ini atau editor Unity ini, dia bisa menggunakan fitur augmented reality. Dia bisa membuat augmented reality, virtual reality, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kita buat kali ini yaitu membuat kartu gambar dengan augmented reality. Seperti itu. Modelnya seperti yang tadi, brosur. Implementasi seperti yang nanti, seperti brosur yang tadi contoh. Jadi, ada kartu gitu. Kartu baca tulis atau ya kartu-kartu yang ada apa, yang seperti gambar tersebut. Nah, nanti kita menambahkan 3D yang merepresentasikan si marker tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan Unity sebagai tools.er, terus memasukkan kontennya nih, konten augmented reality, dan mencoba memunculkannya. Seperti itu. Nah, sekian. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Bapak-Ibu, silakan. Itu gambar yang di-scan-nya gambar biasa atau ada gambar khusus, Pak? Nah, kalau gambar yang untuk dijadikan marker itu sebenarnya apa saja bisa, Bu. Apa saja bisa, gambar yang akan menjadi marker apa saja bisa. Asal 2D, 2 dimensi seperti itu, Bu. Ada lagi? Apa cukup jelas? Ya, Bapak-Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas berarti ya perbedaan augmented reality dan virtual reality. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak-Ibu kemarin sudah saya berikan manual book untuk menginstall aplikasinya. Nah, saya harapkan Bapak-Ibu sudah selesai menginstallnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang belum, nanti saya akan memberikan manual booknya ini, saya update lagi. Saya kemarin baru sampai terbuka aplikasinya ya. Nah, nanti saya update lagi, jadi sampai selesai seperti itu. Rekursus selesai. Nah, baik Bapak-Ibu sekalian, saya akan mempraktikan bagaimana cara membuat augmented reality-nya. Nah, seperti yang poin ini, poin yang, nah, poin 25 ini, jadi pertama-tama kita buka Unity Hub-nya, yang aplikasi yang kemarin Ibu download di website itu. Nah, sebelum itu jangan lupa login dan lain sebagian yang membuat license key. Nah, pertama kita klik project di sini, lalu kita tekan new untuk membuat project baru. Nah, lalu beri nama projectnya sesuai yang Bapak-Ibu inginkan. Contoh di sini, istik 2021, seperti itu. Lalu template-nya jangan lupa tekan yang 3D, lalu tekan create. Nah, ini mungkin di beberapa device atau laptop akan ngebukanya sedikit lebih lama, cuman tidak apa-apa. Ditunggu. Sambil dipraktikan Bapak-Ibu ya. Baik-baik, baik-baik, Pak. Bentar, Pak. Nah, seperti yang ditampilkan di layar Bapak-Ibu sekalian, ini aplikasinya sudah terbuka ya. Aplikasi ini bernama Unity 3D, seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian mana atau bagian-bagian dari user interface yang ada pada Unity. Nah, yang sebelah kiri ini disebutnya hierarchy. Jadi, objek apapun yang seperti kemarin blender itu, blender kan ada di sebelah kanan sini ya. Kayak misalnya kita mau nampilin cube, seperti ini. Kalau blender kan ada di sebelah kanan sini. Nah, kalau misalnya kita di Unity ada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, ini adalah properties-nya untuk mengatur skala, rotasi, dan lain sebagainya. Nah, contoh saya ganti 90, 10, misalnya ini 40. Jadi, misalnya saya ganti, lalu skalanya saya bisa ubah, misalnya 25, oh, kebetulan, 2, misalnya ini 0,5, 1, atau 2, seperti itu. dibentuknya seperti ini. Begitu. Nah, ini hanya pengenalan sedikit. Nah, untuk yang project ini, itu adalah berisikan file-file atau apapun nanti yang berkaitan dengan 3D atau aset-aset yang kita ingin masukkan ke dalam AR-nya tersebut. Nah, sebelum itu, di poin nomor, nah, di poin nomor 28 ini, Bapak-Ibu harus mendownload 2 file yang telah saya sediakan ke dalam sini. Nah, karena saya sudah mendownload, nanti saya di sini, sudah ada. Nah, lalu saya tekan yang pertama, nih, yang pertama, Fuguri Engine Unity Package yang telah saya siapkan. Tekan 2 kali, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Muncul window seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan import saja. Import. Nah, bila mana ada tulisan seperti ini, kita tekan update. Seperti itu. Tunggu beberapa saat. Mungkin di beberapa device agak lama ya, termasuk. Rastu saya kadang-kadang juga sedikit lebih lama dari biasanya. Cuman tunggu saya pasti bisa kok. Seperti itu. Nah, sudah ada. Jadi, yang tadi sebelumnya hanya ada scene ini. Sekarang ditambah asetnya ada yang ini. Ada editor. Seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita tekan yang kedua ini, yang package kedua ini. Tekan 2 kali, sama kayak yang pertama. Nah, dia muncul nih aset-aset yang telah saya siapkan dari 3D sampai dengan aset Unity-nya. Nah, setelah itu kita tekan import seperti yang di awal tadi. Nah, sudah-sudah kelar. Setelah itu kita Bapak-Ibu ada ya pertanyaan sampai sini? Kalau kecepatan tolong ditegur ya Bapak-Ibu. Saya lanjut ya. Nah, setelah itu pada hirarki pada hirarki yang ini yang sebelah kiri kita tekan klik kanan. Klik kanan. Lalu di bawah sini ada namanya Fufury Engine. Nah, di sini ada AR Camera. Nah, setelah itu kita tekan. Begitu. Nah, jika sudah kita sekali lagi kita tekan di sini. klik kanan lalu Fufury Engine. Dan di sini ada namanya Image Target. Nah, Image Target ini tuh maksudnya apa sih? Image Target itu sebagai marker yang nanti kita gunakan untuk memindai atau memunculkan objek augmented reality-nya. Nah, setelah itu di sini ada namanya Main Camera ya Bapak-Ibu. Ini tidak kita gunakan maka dari itu kita hapus saja dengan cara klik kanan di bagian Main Camera-nya. Setelah itu delete. Seperti itu. Nah, ini kan belum muncul ya si objek AR Camera-nya. Nah, kita setting dulu di inspector ini. Nah, inspector ini seperti yang saya lihat dia seperti kalau di Windows tuh properties. Jadi, kita bisa lihat seperti ukuran file dan segala macam seperti itu untuk mengubah-ubah settingannya. Nah, lalu di sini kita di dalam type-nya ini kita ganti dari prop image jadi from database. yang sudah saya siapkan. Nah, setelah itu database-nya ini kita ubah ke disdick 2021. Oke. Seperti itu. Nah, dia ada banyaknya. Nah, kalau misalnya ini image target-nya saya gunakan A, B, dan C. Merepresentasikan si update-nya ini. Nah, setelah itu kita tekan A. Kan berubah seperti ini. Oke. Nah, kita tuh mau buat apa sih? Nah, kita tuh mau buat konsep kartu membaca kartu baca untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi, misalnya ini huruf A nanti ketika kita tekan oh, ini huruf A bisa muncul 3D huruf A-nya dan bisa juga muncul 3D objek yang merepresentasikan huruf A. Contoh di sini Apple. A, Apple. B, Bebek. Seperti itu. Nah, bila sudah kita lakukan hal yang sama seperti tadi. kita tekan klik kanan Hufuria Engine lalu image target. Seperti itu. Nah, ini settingannya sudah sama nih. Tapi ini tumpang tinggi nih. Apa namanya? Posisinya tumpang tinggi. Nah, lalu kita tekan di sini nih. Ini. Untuk mengubah orienta bukan merubah posisi dari yang kanan misalnya kiri. Kita tekan dulu lalu kita tekan mana yang ingin diubah seperti di ini. Lalu kita tekan yang di ini untuk mengubah jadi sebelah kiri kita ubah di sebelah kiri. Oh, indinya lupa saya iniin. Jadi, kita klik lagi from database kita klik lagi di sidik yang 2021 lalu kita ubah misalnya jadi huruf B baru kita sampingkan. Nah, baru muncul deh. Begitu. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi selain kan kita kayak klik kanan kayak gitu-gitu kan. Tadi kan kalau misalnya di klik kanan bikin ulang lagi kita harus mengatur ininya lagi ya Bapak-Ibu. Jadi, kita bisa delete dulu setelah itu kita tekan satu kita menggunakan shortcut seperti yang blender kemarin. Menggunakan kontrol tekan kontrol dan huruf D secara berbarengan secara bersamaan. Nah, dia akan muncul dua seperti ini. Nah, lalu tinggal kita klik salah satu lalu kita geser. Nah, dua-duanya masih sama kan A dan A kita mau ubah si ini jadi huruf B atau C tinggal kita ke kanan ini kita klik dulu kita ubah di inspector lalu kita tekan B seperti itu. Untuk yang C sama juga kita tinggal kontrol D lagi secara bersamaan lalu kita geser samping lalu di image target ini kita tekan huruf C seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita masuk kita akan memasukkan kontennya. Nah, di sini ada prefab folder prefab nah, prefab itu 3D ini 3D yang sudah saya siapkan ini yang kemarin kita buat ya Apple saya buat bebek sama coklat juga masukkan dalam CD nah lalu saya sudah import jadi prefab prefab itu apa sih prefab itu kalau misalnya kita masukkan sebentar saya ubah ini dulu nah, kalau 3D kita langsung masukkan ke sini dia kecil tuh kecil dia kita harus ngubah ininya dulu seribu 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 baru ukurannya itu pas nah, kalau misalnya kita ingin meng-save ukuran ininya nih ukuran settingan itu ke dalam bentuk 3D lagi kita tinggal drag and drop ke dalam si aset ini si project yang ada di sini nah, baru settingannya keubah seperti itu nah, cuman karena saya sudah buat jadi kita tinggal buka folder prefab yang di sini nah, setelah itu kita masukkan contoh misalnya saya ingin memasukkan Apple ke dalam si ini si Apple ini nah, lalu kita tekan nah, tinggal kita tekan nah, kita arahkan sampai berwarna abu-abu ke dalam image target ini setelah itu lepas seperti itu Bapak-Ibu nah, ini kalau misalnya di-scan nanti akan muncul si Apple-nya ini oke, saya coba saya mohon izin matikan kamera yang di dalam sini dulu ya nah, saya akan coba kalau ingin mencoba tinggal tekan play yang ada di sini seperti itu Bapak-Ibu muncul Apple-nya itu nah, saya akan mencoba satu lagi yang yang bebek nah, caranya sama tinggal kita tekan kita masuk lagi nih ke folder prefab lalu bebek di sini saya akan menempatkan bebeknya itu di dalam image target ini kita tekan lalu kita lepas di sini nah, dia akan otomatis ada berada di tengah-tengah tersebut nah, sama halnya dengan yang coklat misalnya kalau coklat saya ingin pakai huruf misalnya nanti kita drag and drop kita taruh sini nah, jadi nah, setelah itu kita tinggal play saja di sini nah, misalnya bebek nah, seperti itu muncul saya mau ganti nih jangan bebek mau ganti coklat bebeknya gak hilang nah, seperti itu jadi muncul c-nya nah, konsep ini bisa kita terapkan seperti tadi di dalam mading sekolah di dalam mading sekolah terus di dalam buku pelajaran agar siswa-siswanya itu lebih interaktif dan lebih lebih nyaman untuk pelajarannya tersebut untuk mempelajari pelajaran tersebut seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya Pak Rija baik Ibu gambar yang di-private itu bisa bisa gambar apa saja maksudnya tidak harus apel tidak harus bebek gitu betul Ibu betul jadi tergantung kita ingin pengen gambar kucing misalnya sedang menjelaskan misalnya kucing, ular tentang ekosistem berarti gambarnya tidak harus apel tidak harus huruf A, B, C gitu enggak kan tidak Bu jadi ini saya hanya mengjelaskan konsep dasarnya nanti Bapak Ibu misalnya ingin menggunakan buku sebagai markernya buku pelajaran untuk misalnya anak-anak SD atau anak-anak PK gitu atau sejenisnya kita ingin mempelajari ekosistem laut seperti yang tadi Ibu itu jadi nanti bukunya itu bentuk marker itu misalnya ada ikan ikan mujair misalnya nanti kita muncul ikan mujairnya seperti itu 3D objek ikan mujairnya atau 3D objek ikan yang lainnya berserta deskripsinya ikan mujair itu hidup di air tawar dan lain-lain sebagainya seperti itu Bu itu ada juga mading di sekolah misalnya rangkapan acara tahun 2021 di sekolah misalnya ada kayak ekstakulikuler dan lain sebagainya itu bisa kita tambahkan berbentuk marker berbentuk video maksud saya bisa berbentuk video berbentuk 3D berbentuk dua objek sekalipun itu bisa seperti itu Pak Ibu yang jelas harus ada markernya kalau yang konsep kayak tadi ini yang marker base nah ini yang berbasis marker base jadi ada markernya lalu yang di scan itu yang dipindai markernya seperti yang tadi ini kan yang dipindai kan kartu yang setelah saya buat ini setelah itu muncul 3D nya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ada pertanyaan lain silahkan ingin bertanya baik Pak Darno sepertinya hanya sampai di sini Pak penjelasan augmentability dari saya saya kembangkan lagi kepada Pak Darno oh iya Pak ada tambahan lagi dari Pak Pak Adi masuk nggak ini Pak Adi tadi saya lihat ada sih Pak ada Pak ya kalau memang sudah selesai ya kita Bapak Ibu silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan ya mungkin yang sudah memperfekkan ada kendala gitu ya boleh ditanyakan ada kendala instalasi atau dan lain sebagainya bisa saya bantu maaf Pak Injala tadi yang file yang di Google Drive itu kok nggak bisa di download ya file yang di Google Drive yang contoh ini contoh pengajaran ini tadi yang dua file itu yang yang di yang nomor 28 itu yang di point nomor 28 Pak oh ini ya Pak asetnya 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 aset 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 oh iya iya harusnya bisa situmpah bentar Nah, yang ini ya, Pak? Iya, iya. Nah, sebentar, saya gunakan ini. Nah, ini tinggal ditekan salah satunya dulu, Pak, atau Bapak bisa tekan download semua itu, Pak? Enggak, di saya kok nggak bisa masuk ke Drive itu, ya? Nggak bisa masuk ke Drive, Pak? Ada tulisan error-nya tidak, Pak? Disini itu maksudnya, Pak, mengupdate browser untuk menggunakan Google Drive itu. Oh, kalau boleh tahu, Pak, pakai browser apa ya, Pak? Browser Chrome. Chrome, berarti itu Google Chrome-nya itu harus di-update dulu, Pak, atau Bapak pakai Windows 10, ya, Pak? Iya, iya. Nah, ada browser namanya Windows Edge. Bapak tinggal tekan Edge-G di sini, Pak. Nah, coba Bapak download pakai browser tersebut, Pak. Oh, Microsoft Edge-G, ya? Ini yang saya pakai sekarang. Oh, iya, iya. Boleh dicoba dulu, Pak? Iya, iya, makasih, Pak. Iya. Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya lagi? Atau menanyakan yang 3D atau Figma yang sebelumnya, saya bantu jawab bila mana ada, masih ada kendala. Insya Allah saya bisa. Silahkan, Bapak-Ibu. Kalau ini, Pak, langkah-langkahnya di, tapi lama ya langkah-langkah untuk install, gitu ya? Iya, Pak. Jadi, kemarin tuh saya buat sedemikian mungkin, jadi kita tinggal plug and play, Pak. Jadi, yang di sini ini, yang di layar ini, saya sudah sebutkan. Sebenarnya kalau misalnya bingung yang tadi step-step saya ini kan, saya kan ngebuka ini, terus saya tambahkan, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu tinggal masuk ke folder asset, lalu ada di sini scene. Nah, di sini saya sudah buat template ER-nya. Tinggal ditekan dua kali, nah muncul nih A, B, dan C-nya yang tadi markannya. Nah, setelah itu Bapak-Ibu ingin memasukkan konten misalnya yang tadi. Juga kita masuk ke prepack. Nah, lalu kita masukkan nih yang misalnya Apple atau apa, gitu. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin mencoba pakai 3D yang lain. Nah, misalnya ini ya saja. Kampak yang telah saya buat. Nah, misalnya saya ingin memasukkan 3D objek dari luar, seperti itu misalnya kan. Nah, Bapak-Ibu bisa download dari berbagai website untuk 3D-nya. Nah, saya biasanya sih menggunakan yang namanya ini, Bapak-Ibu. Sketchfab. Menggunakan website ini untuk mendownload aset-aset 3D. Misalnya saya ingin download cat. Kita cari yang gratis. Nah, disini ada yang bayar, ada yang gratis, tergantung. Ini yang mana. Nah, misalnya saya ingin mendownload yang ini nih. Nah, disini ada tulisan download-nya. Oh, harus login dulu, bikin akun dulu kalau ini. Agak, agak, agak ini. Nanti saya akan memberikan tutorialnya. Yang ini ada di bagi ya. Jadi, yang ini kan saya udah buat 3D-nya. Setelah itu saya masukkan ke dalam sini kan. Tinggal di-drag and drop aja. Ditekan. Lalu kita lepas di sini. Nanti akan masuk sendiri. Tuh, seperti itu. Lalu kita ingin memasukkan ke dalam marker A ini. Kita tekan ke dalam sini. Nah, dia akan masuk. Nah, hanya saja kecil seperti yang saya tadi. Nah, jadi kita harus kita ubah posisinya. Lalu kita ubah skalanya. Begitu. Nah, jadi tuh. Tapi gambar ini tersebut. Seperti itu kurang lebih Bapak-Ibu. Nah, ini kalau misalnya kita pindah ya. Yang kartu huruf A-nya. Bentar. Kalau kita pindah, dia akan muncul si kampaknya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak-Ibu? Bapak-Ibu. Pak Darno, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Ya, kalau misalnya sudah selesai, mungkin cukup ya. Kalau ini enggak ada suara ya, Pak? Enggak ada sound ya? Kalau bisa, Pak, dibikin kita masukkan sound dan segala macam itu sebenarnya bisa, Pak, di Unity. Cuma itu ada tutorial tambahannya lagi gitu, Pak. Ada cara lainnya. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Bagaimana, Ibu Mini? Bagaimana, Bu? Seperti itu, Pak, Ibu. Ditambahkan sound bisa, jadi nanti kita harus ada, tapi dibikin 3D-nya itu nanti di blender kita tambahkan sound dan lain sebagainya. Jadi, kita tinggal mengimport dari aset yang tadi ke dalam Unity-nya tersebut. Tinggal tekan ini, terus kita drag ke sini lagi. Nah, langsung dibuat ini lagi, dibikin AR tersebut. Seperti itu, kurang lebih, Bapak-Ibu. Nah, ini nanti bisa kita buat dalam bentuk aplikasi, Pak. Bisa kita install di Android, di handphone Android atau iOS masing-masing. Cuma, saya biasanya, karena saya nggak punya iOS, ya, Pak, jadi biasanya saya nge-innya tuh ke dalam Android, Pak. Nah, untuk nge-build aplikasinya, nanti saya sekalian upload ke Google Drive yang kemarin tuh. Yang di step berapa tadi? Step 18 ya, Allah nggak salah. Nah, yang tadi deh. Ntar saya masukin ke dalam situ. Aplikasinya nanti Bapak-Ibu bisa coba. Dan nanti saya akan masukkan aplikasi yang saya buat. Yang saya buat, yang sejenis kayak gini, cuman sudah kompliknya. Cukup dicoba. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan aplikasi ini sebuah... Maksudnya, kita buat AR ini menjadikan aplikasi bagi Android, kita tinggal menekan file, lalu build setting. Nah, di sini kan masih... Build setting ini platformnya kita untuk apa? Misalnya untuk Android. Ya, lihat ya, kita tekan switch platform. Itu. Itu ditunggu beberapa saat. Nah, lalu kita melakukan beberapa pengaturan di dalam player setting ini. Jadi, kita tinggal tekan player setting. Di sini kita tekan... Nah, di sini itu kita hilangin dulu nih yang grafik API ininya. Di dalam player. Kita tekan minus ini. Tunggu beberapa saat. Nah, lalu kita tinggal tekan building ini Bapak-Ibu. Nah, lalu kita misalnya... Kita namai test app. Nah, ini nanti dalam bentuk APK. Bentuk bisa di install di Android. Nah, kita tinggal tekan save. Seperti itu. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah misalnya sudah, nanti bisa kita coba di Android masing-masing. Tinggal kita install, kita buka file-nya, terus kita install. Seperti itu, kurang lebih. Terima kasih. Nah, kalau misalnya sudah, dia dalam bentuk APK file seperti ini Bapak-Ibu. Nah, ini bisa kita copy langsung ke Android, lalu kita coba seperti itu, kurang lebih. Seperti itu, Pak Danerno. Ada lagi, Pak, yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bapak-Ibu yang lain. Ya, kalau sudah selesai. Kita cukupkan, Pak. Memang nggak ada yang ada ini. Oke, Bapak-Ibu, kita cukupkan ya. Pelatihan kita hari ini lebih cepat ya daripada biasanya. Kalau memang Bapak-Ibu sudah nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti mungkin untuk Bapak yang belum bisa meng-install-nya, yang Unity-nya, Bapak-Ibu nanti bisa WA ya ke Pak Fizal ya. Boleh, boleh. Ada yang ingin ditanyakan atau lain-lainnya bisa WA ke saya. Ya, mohon sedikit, Pak Danerno. Ya, silakan. Sebenarnya materi ini sangat bagus ya, Pak. Cuma mungkin kendalanya, tapi saya mencoba waktu install saja nih. Pak Darno, Pak Rizal perlu Pak Darno ketahui, dan Pak Rizal ketahui. Itu pun saya agak lama. Istilah kalau orang Jawa itu bilangnya nanak munuk gitu ya. Apa ya? Istilahnya kita belajar kan mungkin. Ya. Ini juga usia saya yang sudah menjelang pensiun ya, Pak Darno. Jadi, cuma saya semangat, pengen bisa gitu Pak Darno, hanya itu, pengen tahu. Ya, bagus, Bu. Ya, install saja agak lama saya memang, oh ini, ini, lihatlah situ, HP, saya nyoba lagi. Nah, sekarang sudah ada aplikasinya, sudah. Jadi, kemungkinan kalau mendengar penjelasan ya, mohon maaf saya nanti ini sendiri, klik-klik sendirilah. Saya coba kan, enggak mungkin rusak ini gitu loh untuk itu. Iya, benar-benar. Itu saja mungkin, karena saya ingin tahu, oh ini tadi ini. Saya juga menuliskan, oh ini, ini, OCTRLD itu nanti ditekan bersamaan, apa yang keluar gitu saya ini. Itu mungkin saja Pak Darno mohon maaf, karena memang keadaan. Ya, nggak apa-apa, bagus, Bu. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu yang lainnya. Ya, kalau memang tidak ada, ya sudah ya, kita cukupkan kegiatan kita ya, pelatihan selama empat hari. Bapak Ibu, terima kasih atas hadirannya di pelatihan daring ya, di forum MDMP. Bapak-bapak, para trainer, narasumber ya, terima kasih juga atas hadirannya. Nanti kalau yang narasumber masih ada lagi ya, di tahap yang kedua ya, kita mulai hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis ya. Oke, pesertanya bukan Bapak Ibu ini ya, tiga lagi ya, tahap yang kedua. Sekali lagi, kami atas nama pengurus forum MDMP ya, Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Bapak Ibu semua, juga Pak Adiwibowo dan kakakannya ya, trainer ya, yang sudah mengisi pelatihan ini ya. Kita akan bertemu lagi nanti di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya, dengan peserta yang berbeda. Pak Ibu, marilah acara ini ya, kita akhiri ya, selama empat hari ya, kebersamaan kita. Yuk kita tinggal membacakan, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Yoramdulillah, Amin. Ya, semoga apa-apa yang diberikan oleh super, bisa menambah, kawasan ya, setidaknya Pak Ibu, bisa menolak ya, dunia, dimensi, ya, apa yang betul-betulnya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, mohon maaf yang sedar-besarnya ya, atas segala ketilapan ya, dalam melayani. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ati, Pak Rica, terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Sampai Ibu.